Selamat pagi sahabat semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Karolin Tirtajasa, SPOGK. Hari ini kita akan bincang tentang kapan tes PEC itu positif. Tes PEC atau tes kehamilan ya, kapan kita baru bisa detect positif kalau pasiennya hamil. Tentunya kalau pasiennya hamil, PEC test itu baru bisa terdetect positif jika 1 minggu telat mens. Jadi kalau cuma telat 2-3 hari saja, kalau kita PEC test biasanya masih negatif. Jadi sabar sedikit, tunggu 1 minggu telat mens, baru kita bisa test PEC. Biasanya kalau hamil, garisnya akan muncul 2. Yang 1 biasanya masih sama karena hormon beta HCGnya belum terlalu tinggi dalam darah karena hamil awal. Nah, PEC test ini bisa diulang per minggu. Jadi tidak perlu buru-buru mengulang PEC test. Ada pasien yang penasaran, hari ini PEC test, besok PEC test lagi, besok PEC test lagi. Jadi tidak ada gunanya sebetulnya. Jadi perubahan hasil pada PEC test bisa diharapkan dalam waktu 1 minggu. Jadi kalau hari ini masih negatif, pulanglah 1 minggu kemudian. Kalau belum mens juga. Jadi pada wanita usia reproduksi, kalau mensnya telat, meskipun pakai KB, karena KB juga bisa gagal ya. Nah, PEC test saja. Itu yang paling gampang untuk tahu hamil atau tidak. Ya, paling mudah bisa dikerjakan sendiri sebelum datang ke dokter. Nah, kalau hasilnya ternyata negatif, misalnya baru telat mens 4 hari atau 5 hari, ya bisa diulang 1 minggu lagi selama pasiennya belum mens. Ya, kalau 1 minggu lagi sudah positif sama, segera datang ke dokter tentunya. Ya, untuk kita USG. Benar nggak ada kantong hamil di dalam rahim? Ya, yang pertama untuk memastikan. Jadi USG itu yang pertama untuk memastikan benar hamil atau tidak. Ya, karena PEC test juga bisa positif-palsu ya. Nah, yang kedua untuk memastikan kalaupun hamil, hamilnya itu ada di dalam rahim atau di luar rahim. Atau yang kita bilang hamil di luar kandungan. Karena kalau hamil di luar kandungan, tentunya harus ditatalaksana segera. Karena kalau dia sampai pecah, diagnosisnya jadi kehamilan ektopik terganggu. Kita mesti operasi emergency tengah malam, karena perdarahan bisa sangat hebat di rongga panggul. Ya, nah sekarang kalau pada pasien-pasien yang sedang dalam program hamil, ya. Misalnya inseminasi, ya. Hari ini insen, ya. Nah, 2 minggu kemudian diharapkan sudah terjadi tuh ya proses implantasi dari 1 minggu pertama itu setelah sperma ketemu dengan sel telur, sudah terjadi proses implantasi. Nah, PEC test sama sebetulnya, 1 minggu telat mens. Karena inseminasi ini mengandalkan pembuahan alami juga. Kita juga melihatnya secara alami. 1 minggu telat mens. Nah, kalau pada pasien-pasien yang nggak sabar, mau lebih cepat, ya boleh dites 2 minggu dari inseminasi. 2 minggu dari inseminasi biasanya sih rata-rata masih negatif. Tapi kalau mau lebih cepat, bisa dites beta-HCG dalam darah. Jadi, hormon beta-HCG ini yang dilihat oleh semua tes pregnancy. Nah, hormon beta-HCG ini dihasilkan oleh kehamilan awal. Ya, di mana embryo itu, ya, dengan proses placentasinya sudah mulai memproduksi hormon beta-HCG ini. Nah, kalau pada pasien yang menjalani program bayi tabung, ya. Setelah embryo transfer, biasanya 2 minggu setelah embryo transfer, akan dicek kadar beta-HCG dalam darah. Jika kadar hormon beta-HCG dalam darahnya di atas 25, biasanya kemungkinannya hamil. Tapi baru kemungkinan, ya. Biasanya doubling time dari beta-HCG ini, kalau seandainya dia hamil, biasanya sekitar 2-3 hari. Jadi, misalnya hari ini dicek kadarnya 30, ini 2 hari pasca ET ya, tentunya ya, misalnya 30. Nah, 2 hari lagi, kalau hasilnya 60, ya, kemungkinan besar hamil. Gitu, ya. Semoga menjadi manfaat. Sekian dan terima kasih.